Intro Shalom Jemaah Terkasih Dalam Tuhan Crown News kembali menyapa Bapak Ibu Saudara pada hari ini Curah hujan yang tinggi dan cuaca ekstrim menyebabkan banjir di beberapa daerah Salah satunya di desa Lumajang dengan adanya banjir lahar dingin di kawasan Semer Banjir lahar dingin masih terus terjadi di kawasan Lumajang Dan juga tim masih terus menyediakan upaya untuk evakuasi dan juga menyelamatkan beberapa warga Akibat jembatan yang terputus menyebabkan beberapa warga desa panik Dan akhirnya evakuasi dilakukan oleh beberapa tim untuk menyelamatkan beberapa warga Yang terkena dampak langsung dari banjir lahar dingin Semeru Kita berada di Sungai Regoyo Ini kebetulan curah hujan yang sangat tinggi Ini mengakibatkan gebit air di Sungai Regoyo ini mengalami peningkatan yang sangat drastis Ini kami beserta Pak Babinsa, Pak Satgas ya Nah ini untuk sementara ini kami ingin melaporkan untuk jembatan kami tutup secara total Tambah lebih besar lagi debitnya Pak Salah satunya di Sungai Regoyo, debit air pun mencapai ketinggian hingga 5 meter Dan dari tim evakuasi dan juga beberapa tim SAR mulai berdatangan untuk membantu warga setempat Sepanjang sejarah, banjir kali ini terjadi merupakan banjir yang sangat ekstrim dan juga luar biasa sangat dalam Masih seputar banjir lahar dingin di Semeru Banjir lahar dingin menyebabkan beberapa desa terhanyut dan juga kampung akhirnya tidak ditemukan Akibat ganasnya lahar dingin Semeru yang mengalir ke sejumlah sungai Menyebabkan beberapa desa terhanyut dan warga pun dievakuasi Lahar dingin tersebut terjadi usai kawasan Semeru diterijang hujan dengan intensitas yang tinggi Pada pukul 12 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat pada Minggu 2 Januari 2022 Akibat dari lahar dingin Semeru yang menyebabkan banjir yang dasyat ini Warga dihimbau untuk tidak mendekati area dan tetap stay di area evakuasi Berali dari informasi banjir lahar dingin di kawasan Semeru Lumajang Kita masuk ke informasi mengenai datangnya varian baru dari virus corona yaitu varian Omnicorn Akhir-akhir ini dunia sedang digegirkan dengan adanya varian baru Omnicorn yang mulai masuk ke Indonesia Varian Omnicorn sendiri pertama kali dideteksi adanya di Afrika dan mulai menyebar ke seluruh negara Pusat Kesehatan Dunia atau WHO akhirnya mengadakan pertemuan darurat dengan beberapa perwakilan negara Untuk memasukkan Omnicorn dalam kategori kewaspadaan tertinggi Dari berbagai negara pun saat ini mulai berupaya untuk mengatasi dan juga mencari tahu dampak Dan juga bagaimana melawan pengaruh dari Omnicorn di badan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beberapa penelitian juga diminta untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan juga lebih khusus Untuk mencari tahu apa itu virus Omnicorn dan bagaimana pengaruh serta dampaknya terhadap tubuh manusia Omnicorn sendiri memiliki mutasi yang tinggi yaitu sebanyak 50 berdasarkan data dari WHO Dan juga yang terburuk di Alpha, Beta, Delta, dan juga Gamma Selain itu Omnicorn juga memiliki indikasi penyebaran lebih tinggi atau transisi lebih tinggi Serta dapat terjadi infeksi ulang Artinya di luar sana kan kita nggak tahu Kita berhadapan dengan varian yang mana Jadi pakai masker Menjaga jarak, cuci tangan, menghindari kelomponan Kemudian menghindari meminimalisasi pergerakan manusia Itu akan sangat membandasi ruang gerak virus varian apapun Dengan adanya varian baru jenis Omnicorn ini Masyarakat diminta untuk tidak panik dan tetap patuh terhadap rokes Yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga rajin menggunakan hand sanitizer Dengan masuknya varian baru jenis Omnicorn di beberapa negara Maka kita sebagai masyarakat harus mengetahui bagaimana gejala dan juga proses penyembuhan dari varian baru jenis Omnicorn Dokter pertama di Afrika Selatan yang dideteksi varian COVID-19 Mulai mencari tahu dan juga mencari mengenai gejala dari pasien yang mengalami varian Omnicorn Beberapa gejala diantaranya adalah Pasiennya merasa capek atau lelah selama 1 hingga 2 hari Kemudian disertai dengan sakit kepala, badan terasa sakit, dan tenggorokannya serat Namun tidak ada gejala batuk-batuk atau kehilangan indera penciuman maupun indera perasa Kemudian bagaimana kita mampu mencegah varian baru Omnicorn? Yang pertama adalah menjaga jarak fisik minimal 1 meter dari orang lain Memakai masker yang pas Kemudian hindari ruangan berventilasi buruk Kemudian hindari kerumunan dan juga keramaian Dan yang terakhir bagi masyarakat yang belum melakukan vaksin Segera mendapatkan vaksin COVID-19 di rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat Dengan demikian semoga kita terhindar dan terjauh dari varian baru jenis Omnicorn dari COVID-19 Demikian informasi terkini dari Crown News untuk menemani Bapak Ibu Saudara Dan mari Bapak Ibu kita mau mendoakan untuk tanah air dan juga teman-teman kita Yang mungkin saat ini terkena dampak langsung dari banjir lahar dingin semu Tuhan kami bersyukur untuk segala penyertaanmu sepanjang hidup kami Bapak Sebab kami percaya Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang dasyat Kami menaruh hati kami Tuhan untuk tanah air kami tercinta Kiranya pintu surgamu terbuka Tuhan untuk Indonesia Tuhan Dan Engkau memberkati setiap saudara, teman-teman atau kerabat kami Yang mungkin saat ini terkena dampak langsung dari banjir lahar dingin kawasan Semeru Kiranya perlindungan tanganmu ada untuk mereka Tuhan Kiranya penyembuhan Tuhan Yesus Engkau memberikan perlindungan bagi mereka Tuhan Sehingga dimanapun mereka berada Tuhan, mereka terus aman Tuhan Mereka selamat di dalam tanganmu Tuhan Serta kami juga berdoa Tuhan Untuk saat ini varian Omicron yang mulai masuk ke Indonesia Tuhan Dan beberapa negara lain Tuhan Kami percaya Tuhan sebagaimana Engkau menjama bangsamu Israel Tuhan Engkau juga akan menjama bangsamu Indonesia Tuhan Sehingga tidak ada satupun dari kami Tuhan yang terkena dampak langsung dari virus Omicron ini Tuhan Sebab kami percaya kami memiliki Allah yang besar Allah yang kuat dan Allah yang menjadi dokter dari segala dokter Tuhan Sehingga Engkau mampu menyembuhkan, memulihkan dan memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan Yang saat ini Tuhan menyaksikan mengikuti program ini Bapak Kami percaya Tuhan, pintu surgamu terbuka Tuhan Engkau menyelamatkan bangsamu terlebih anak-anakmu yang sungguh mengasihi engkau Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mencap syukur Haleluya Demikian Crown News untuk minggu ini Dan kita akan kembali lagi di Crown News minggu depan Saya Febri, Upami Tundur Diri dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memikir seeking Terima kasih kami Terima kasih Terima kasih.